Intro Keberadaan jasa penyedot WC cukup membantu terutama bagi tempat tinggal yang tak mempunyai instalasi pengelolaan air limbah, IPAL, Komunal. Jasa penyedot WC kerap digunakan masyarakat untuk mengatasi persoalan septic tank yang sudah penuh atau mampet. Namun apa jadinya jika tangki sedot WC bocor dan isinya berceceran di jalanan? Nah ini baru saja terjadi di Lamongan. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat pengendara motor mengabadikan kondisi jalan yang dipenuhi oleh tumpukan kotoran. Kronologi, sebuah truk bermuatan limbah milik PT Karunia Alam Segar, Mi Sedap Gresik, melaju dari arah Gresik ke arah Tuban, sampai di Desa Keranji. Depan pasar Keranji, ada insiden pintu bak truk yang belakang terbuka dan mengakibatkan muatan limbah tumpah ke jalan raya. Ini terjadi di depan pasar baru Desa Keranji, truk yang memuat pembuangan septic tank bererakan di jalan dan menimbulkan bau yang sangat menyengat, kata perekam video. Pengendara yang melintas alhasil harus melambatkan laju kendaraan mereka, karena kondisi jalanan yang licin akibat tumpukan kotoran. Warga sekitar yang dekat dengan lokasi sudah menggunakan masker, namun karena kondisi bau yang menyengat masih sempat tercium. Warganet yang melihat video viral itu, memberikan beragam komentar. Damkar Lamongan Korwil Paciran melakukan penyemprotan pembersihan jalan dari tumpahan limbah di jalan raya Deandals Keranji, Desa Keranji, Kecamatan Paciran, Kap Lamongan. Pembersih dimulai pukul 17.15 dan selesai pada pukul 22. Damkar Lamongan menurunkan dua armada pemadam untuk membersihkan limbah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!